Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Syahira Alhesna Di video kali ini, aku mau ngetutorialin Gimana sih caranya dekorasi toko yang ada di Lazada Jangan di skip ya video aku, tonton sampai selesai Agar kalian tidak gagal paham Oke guys, langsung aja kita ke Google Chrome Kalian ketik aja seller center Lazada Lalu klik yang sell on Lazada ya guys Yang aku kotakin Pastikan handphone kalian sinyalnya penuh ya Karena masuk seller center Lazada mulai Google Chrome Itu agak-agak sulit ya guys Terkadang handphone kita itu error Oke, setelah ini kalian masukkan email dan passport toko kalian ya guys Langsung aja kita klik yang masuk ya guys Oke, ini akan muncul Ini adalah tampilan di dashboard toko aku ya guys Yang ada di versi PC-nya gitu ya Yang ada di Google Chrome Ini adalah versi desktop-nya ya guys Oke, langsung aja kalian ke sebelah kiri Kalian cari gambar yang seperti toko ya guys Nah, ini dia kalian cari Nah, ini udah ketemu ya guys Langsung aja klik dekorasi toko Nah, ini dia Tampilannya masih tampilan handphone ya guys Langsung aja kalian pilih Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ya guys Nah, kalian langsung pilih aja versi desktop ya guys Nah, itu langsung kalian checklist Oke, ini tampilannya Seperti tampilan desktop ya guys Seperti di komputer Nah, ini ada gambar handphone di sebelah kiri Kalian geser ke kanan ya guys Nah, biar hijau Nah, abis itu Kalian tinggal pilih Buat versi terbaru ya guys Dari toko kalian Nah, kalian pilih templatenya ini Sesuai dengan kategori yang kalian jual Ataupun terserah kalian Nah, ini aku contohin ya guys Langsung aja kita klik Buat versi terbaru Template ini gratis ya guys Tapi ada beberapa yang harus ditukar dengan coin ya guys Karena aku gak punya coin Nah, aku kasih contoh yang gratis ya guys Aku pilihin template yang kira-kiranya gratis Oke, ini Nah, ini yang pake coin ini ya guys Tuh, yang ada 200 coin Harus ditukarkan Jika kalian memilih template ini ya Oke, langsung aja nih ya Kita pilih-pilih template yang kira-kiranya gratis ya guys Yang sesuai dengan toko kita Ini aku contohin Gampangnya aja ya guys Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan aja Nah, aku pilih yang ini ya guys Langsung aja kita klik gunakan sekarang Oke Ini aku contohin Yang sus ya Yang sepatu Nah, langsung aja Sinkronisasikan ya Kalian klik sinkron Langsung kalian konfirmasi Abis itu kalian simpan Oke Nah, ini langsung klik sekarang Lalu klik konfirmasi Oke, kita tunggu tampilannya ya guys Nah, tampilannya seperti ini ya Nah, ini dia tampilan dari Handphone-nya Langsung aja ke versi desktop Nah Oke Nah, seperti ini ya guys Ini cocok untuk Template sepatu ya Tema tokonya Karena aku temanya tas Jadi, kayaknya kurang cocok ya guys Nah, ini seperti ini Tampilannya Nah, aku mau ganti yang Kira-kira sesuai dengan Kategori yang aku jual ya guys Oke, langsung aja kita ke Buat versi baru lagi ya Langsung aku mau pilih Nah Template yang ini nih guys Oke Nah, ini ya guys Yang kira-kira Aku udah gak perlu Ngedit-edit lagi ya guys Karena ngedit disini tuh Sulit ya Terkadang suka error Nah, langsung aja kita Sinkronisasi ya Jadi, ini aku gak ngedit lagi Kayak video gitu kan Voucher apa segala rupa Aku gak edit Ini jadi Langsung otomatis aja ya Oke, tadi udah aku konfirmasi Abis itu Ntar kita langsung klik simpan Oke, langsung klik sekarang Lalu konfirmasi lagi Oke Kita tunggu tampilannya Seperti apa ya guys Oke, kita tunggu Ini masih loading ya Oke, ini aku kembalikan ke Versi desktop Oke guys Ini agak lama ya Oke Ini aku refresh Nah, ini dia tampilan Kalau tampilannya Seperti di komputer ya Ini seperti ini tampilannya Oh ya guys Oh ya guys Bagi kalian yang baru bergabung Atau baru menemukan channel aku ini Jangan lupa ya Untuk tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tahu informasi terupdate dari aku Oke guys Ini udah muncul gambarnya ya Ini versi handphone Ini udah jadi ya Template aku Tampilan toko aku Seperti ini Kalau dilihat dari handphone Nah Oke, langsung aja nih Kita ke Toko aku ya guys Yang ada di Lazada Kita ke aplikasi Lazada Yang untuk buyer ya guys Oke, ini langsung aja Kita cari di Kolom pencarian Syahira Underskos Rajut 22 Itu adalah nama toko aku Yang ada di Lazada ya guys Oke Nah, ini tampilan toko aku Di 11.11 sale Waktu kemarin ya Ada logo 11.11nya Oke, kita langsung aja Ke halaman mukanya ya guys Atau ke halaman utamanya Dari toko aku Nah, tampilannya seperti ini ya guys Ini sesuai dengan template Yang aku pilih tadi Dengan mendekorasi toko kita Otomatis Tampilan dari toko kita ini Akan menjadi lebih menarik ya guys Dan lebih rapi Serta enak dilihatnya ya Bisa membuat Konsumen Atau pembeli Menjadi nyaman Untuk belanja di toko kita Jadi, lebih menarik Untuk dilihatnya ya Jika ada pertanyaan Jangan lupa ya Untuk tulis di kolom komentar Oke, segini dulu ya Video dari aku Kalau ada yang kurang Ataupun ada yang salahnya Mohon maaf lahir batin ya Oke guys Nantikan video-video aku Selanjutnya ya See you, bye-bye See you on next my video Dadah Dadah